Ini adalah ZHC alias Jakari Shea, YouTuber kaya dengan 25 juta subscriber. Menurut internet, network ZHC mencapai 4 juta dolar US, dan konten Zek sering melibatkan kostumisasi barang-barang mewah, biaya produksi video yang tentunya tidak murah. Padahal, Zek memulai YouTube sama seperti kebanyakan YouTuber pemula, yaitu dengan memanfaatkan HP dan merekam video di kamarnya yang sederhana. Zek pun bukan seseorang dengan keperbedaan heboh seperti Logan Paul, atau PewDiePie. Zek adalah orang yang sedikit peniam dan tidak terlalu percaya diri. Channel Zek berawal dari tutorial menggambar yang lumayan berkembang, tapi pada saat itu nggak pernah benar-benar viral. Namun, Zek akhirnya menemukan formula yang membuat channelnya maledak dengan sangat cepat. Di tahun 2020 saja, supra persenalnya bisa bertambah sebanyak 13 juta. Tapi nggak cuma itu, ia pun memiliki channel kedua dengan 5 juta subscriber, dan channel ketiga khusus video short dengan 2 juta subscriber. Apa formula yang membuat Zek sangat sukses di YouTube? Saat mengenalisa perkembangan Zek, saya menemukan beberapa hal baru. Bisa dibilang, strateginya cukup powerful dalam berkembang di YouTube. Ada 10 strategi utama yang dilakukan Zek untuk meledak di YouTube dari 0 hingga 25 juta subscriber. Channel ZTAC sebetulnya sudah terdaftar di YouTube dari tahun 2013, tapi Zek tidak pernah mengupload satupun video selama bertahun-tahun. Ia lebih sering memposting gambar-gambarnya di Instagram. Sampai di tahun 2016, ada seseorang yang menyarankan Zek untuk bikin tutorial menggambar di YouTube. Zek mengkaku kalau ia sangat grogi pas ngomong di depan kamera. Tapi Zek nggak putus asa, ia berusaha keras untuk mengubah dirinya menjadi lebih menarik. Bahkan ia sempat mencoba bermacam-macam gaya saat ngonten. Zek berusaha semaksimal mungkin setiap bikin konten, walaupun dengan alat seadanya. Dan ia pun cukup konsisten dalam mengupload video-video tutorial gambar. Walaupun ia harus mengerjakan semuanya sendirian. Tapi kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dua tahun semenjak jadi YouTuber, tepatnya di pertengahan tahun 2018, channel ZTAC akhirnya berhasil memiliki 20.000 subscriber. Sebuah pertumbuhan yang bisa dibilang agak lambat. Namun setelah itu, pertumbuhan channelnya tiba-tiba melonjak besar. Cuma dalam beberapa bulan, meningkat dari 20.000 menjadi 500.000 subscriber. Apakah dia beli subscriber, atau ada perubahan signifikan yang ia lakukan? Pada saat itu, fokusnya masih pada konten tutorial menggambar. Zek gak kontagan di topik channel, cuma karena ingin viral. Selama dua tahun, Zek semakin nyaman bicara di depan kamera. Salah satu strategi yang dicoba oleh Zek adalah berkolaborasi dengan YouTuber besar. Karena kalau collab dengan YouTuber besar atau influencer itu sangat membantu dalam membangun awareness, dan juga kita bisa cepat dinotis oleh banyak penonton. Tapi biasanya, YouTuber besar atau influencer itu jarang mau ngelirik YouTuber kecil. Akhirnya, Zek melakukan strategi lain, dengan memasuki komunitas YouTuber besar di Reddit, yaitu PewDiePie. Di subreddit PewDiePie Submission, anggotanya boleh mengirimkan art atau meme. Dan Zek pun mengirimkan melalui postingan ini, yang ternyata cukup disukai oleh anggota-anggota di subreddit tersebut. Postingannya dinotis dan direaksi oleh PewDiePie. Lebih tepatnya, dikritik. Zek pun bikin dua video tentang bagaimana ia dinotis dan dikritik oleh PewDiePie. Video-videonya memang nggak viral, tapi membantu Zek menarik sedikit penonton baru. Saya sendiri pernah meminjam nama besar seperti saat bikin video MrBeast. Strategi yang sama sudah sering dilakukan oleh banyak YouTuber. Meminjam nama produk terkenal yang sedang trending pun sudah sering melintas di YouTube. Strategi meminjam nama besar sebagai kata kunci tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting tidak menyetuhkan nama baik pihak lain. Zek pun mencoba bereksperimen dengan beberapa format konten yang berbeda. Contohnya seperti timelapse, montaj, video daftar, motivasi, dan vlog day in life. Tapi semuanya masih berkaitan dengan seni menggambar. Dan salah satu videonya ada yang berhasil viral. Tamenanya menggunakan strategi sebelum dan sesudah, yang menunjukkan transformasi kontras dari gambar jelek menjadi keren. Di videonya yang viral ini, Zek mengundang temannya untuk tampil. Kalau kalian lihat MrBeast, di video-video-video selalu terlihat banyak orang lain, termasuk teman-teman dari masa kecilnya. Menampilkan orang lain dengan karakter berbeda yang tentunya punya keberbedaan yang cukup menarik, kalau memang direncanakan dengan tepat, akan sangat membantu untuk membuat video menjadi menarik untuk ditonton. Dan tentunya retensi pun bisa lebih meningkat. Semenjak ketemu pacarnya di Tinder, Zek pun sering mengajaknya untuk tampil di video-videonya. Sampai saat ini, teman-teman Zek dan pacarnya sering muncul di video-videonya. Sama seperti yang dilakukan MrBeast. Mengkaitkan topik utama channel dengan topik trending dilakukan juga oleh Zek. Contohnya Zek disini menggambar karakter Deadpool, karena pada saat itu film Deadpool 2 baru aja dirilis. Gak semua terencan topik bisa dikaitkan dengan topik channel kita, tapi kalau ada bisa dicoba. Dan gak cuma topik yang lagi trending, tapi format konten yang lagi populer pun bisa kita coba dikaitkan dengan topik channel kita. Salah satu kontennya Zek yang lebih viral lagi, yaitu video shopping spree alat-alat gambar yang harganya murah banget. Tentunya untuk para komik artis, hal ini bisa bikin kepo. Jadi teman-teman bisa bereksperimen dengan format konten populer, jangan yang udah gak rame, minimal masih relevan dengan penonton, lalu coba apakah bisa dikaitkan dengan topik utama channel kita. Dan nanti kalau udah nemuin racikan konten yang berhasil, racikan konten tersebut bisa dibikin serial. Setelahnya Ryan Trehan bikin beberapa video bertahan hidup dengan 1 sen. Mr. Beast dulu punya serial donasi duit ke streamer di Twitch. Dan Mr. Beast itu selalu bikin serial, cuma bukan serial bersambung, karena algoritma YouTube itu tidak merekomendasikan video secara berurutan. Contohnya serial di mana Mr. Beast ngasih duit ke orang asing, dia harus ditonton secara berurutan. Kalau serialnya mulai udah gak rame, mungkin karena mulai membosankan, biasanya Mr. Beast akan bikin serial baru. Kembali lagi ke Zek, di tahun 2018, Zek lebih kencar dalam membangun komunitasnya. Dia bikin subreddit juga sama kayak PewDiePie, dan juga akun Twitter. Selain itu juga dia terus posting ke Instagramnya, dan saat ini pun ia ngonten juga di TikTok. Dengan membangun followers beberapa sosmed, akan sangat membantu untuk menjangkau lebih banyak audiens baru. Tentunya bukan sekadar posting konten promosi ya, tapi benar-benar posting konten yang memiliki nilai atau menghibur, nah promosinya itu sekali-kali aja. Mungkin bisa juga 3 banding 1, 3 konten yang bernilai, dan 1 lagi konten promosi. Di tahun 2019, Zek berhasil mencapai 1 juta subscriber. Tapi yang lebih fantastis, di akhir tahun 2019, subscribernya melonjak hingga 5 juta. Lalu di tahun 2020 doang, Zek berhasil menambahkan 13 juta subscriber baru ke channelnya. Strategi yang benar-benar membuat Zek meroket, adalah ekspansi target penonton. Pertama, yang ia lakukan adalah mulai meninggalkan format konten tutorial. Kuncinya lagi-lagi bereksperimen dengan format konten, jadi bukan sekadar gonta-ganti topik channel. Akar dari channelnya, Zek sampai sekarang pun masih seni menggambar. Zek menyadari kalau konten-konten dia yang berhasil viral, bukanlah konten tutorial. Konten tutorial seperti di channel ini, walaupun bermanfaat, hanya untuk kolangan tertentu saja. Jadi target audiensnya cukup spesifik. Untuk channel tutorial menggambar, target penontonnya hanya orang-orang yang ingin belajar menggambar. Lalu yang dilakukan Zek untuk memperbesar ukuran target penontonnya, adalah mengubah jenis kontennya menjadi hiburan, agar lebih berpotensi untuk viral. Cuma problemnya konten hiburan, walaupun bisa viral, itu persaingannya sangat-sangat tinggi. Jadi agar bisa berhasil menarik perhatian banyak penonton, Zek harus mengeliminasi atau memperkecil tingkat persaingan. Dan untuk itu, ia mengadaptasi strategi Mr. Beast, yaitu ekstrim. Contohnya seperti video ini, yang konsepnya mirip dengan Extreme Challenge, yang dilakukan Mr. Beast saat ia meledak di YouTube. Penonton terbanyak di YouTube itu adalah anak muda, dan kebanyakan dari mereka suka dengan konten challenge. Tapi challenge-nya itu juga harus cukup ekstrim, supaya bisa bikin banyak orang penasaran, dan di saat yang sama, bisa meminimalkan tingkat persaingan. Kebanyakan YouTuber itu cenderung memilih konten yang mudah untuk dibuat. Sedangkan kalau bikin konten ekstrim itu susah, perlu perencanaan dan perhitungan, karena biasanya bereskod tinggi, dan juga perlu dedikasi tinggi. Selain itu, harus mau keluar dari zona nyaman. Jadi nggak bisa dibuat secara gegabah, agar tidak menimbulkan dampak buruk. Tapi kalau dengan perencanaan matang, dan memang berhasil, konten menjadi lebih unik, dan bisa lebih menarik di mata penonton. Strategi yang dilakukan Zack berhasil mendapatkan 10 juta view. Dan karena berhasil, Zack pun membuat lagi konten-konten berterima ekstrim challenge, tapi kali ini ia meminjam nama besar orang lain, seperti yang pernah ia lakukan di awal-awal. Hasil dari melakukan challenge tersebut, direaksi lagi oleh PewDiePie, dan kali ini, PewDiePie suka dengan hasilnya. Selain itu, Zack pun membuat beberapa konten ekstrim, dengan variasi-variasi lainnya. Punya ide yang menarik dan unik itu akan sangat membantu, saat bikin judul dan thumbnail yang menarik perhatian penonton. Judul dan thumbnail video-video Zack memiliki gaya yang mirip dengan Mr. Beast, menampilkan ekspresi wajah, menggunakan warna-warna mencolok, serta judul video yang pendek, tapi mudah dimengerti, dan mampu menarik perhatian banyak anak muda. Nah cuma kalau untuk di Youtube, kita juga harus bisa melalui retensi dan jam tayang yang tinggi. Yang dilakukan Zack, pertama, apa yang dijanjikan di judul dan di thumbnail, harus benar-benar ada di video, supaya yang nonton gak kecewa. Kedua, faktor storytelling dan editing itu sangat memegang peranan penting, dan untuk itu, Zack mengikuti gaya editingnya Mr. Beast. Tiap beberapa detik itu terjadi perubahan shot, ditambah juga dengan sering munculnya grafik dan teks di layar, serta diiringi musik-musik yang sesuai. A pink Tesla, pink bedroom, and even a pink Lamborghini. Zack sering juga menambahkan jalan cerita kedua yang melibatkan teman-temannya. Yang dilakukan Zack, biasanya adalah calon-calon kecil, atau aktivitas lainnya yang melibatkan teman-temannya. Jadi yang nonton itu gak cepat bosen. Dengan posisinya saat ini, Zack udah bisa berkolaborasi dengan banyak influencer besar, dan dia memang sering melakukan hal tersebut, gak cuma dalam bikin konten challenge, melainkan custom art barang-barang mahal, contohnya seperti iPhone dan bahkan mobil. Sama seperti Mr. Beast, Zack selalu menginvestasikan kembali penghasilannya untuk konten selanjutnya yang lebih mewah, sehingga produksi value-nya pun terus meningkat. Dari yang tadinya seperti ini, sekarang bisa menjadi seperti ini. Itu sebabnya, channelnya Zack berhasil meroket dengan sangat cepat di tahun 2020. Sekarang Zack lebih fokus membangun channel ZHC Craft, dan hanya salah sekali mengupload konten ke channel utamanya. Walaupun bisa dibilang, Zack itu mencomot konsepnya Mr. Beast, dan dia adaptasi ke channel seni gambarnya, tapi Mr. Beast-nya sendiri pun gak marah, karena gak menjiplak 100%. Dan bahkan mereka itu sebetulnya udah saling kenal juga ya. Yang jangan dilupakan, Zack bertahun-tahun mencoba eksperimen dengan format konten, dan bahkan mengubah personalitinya, agar menjadi youtuber yang lebih baik. Jadi kesuksesan yang diraih Zack itu bukan sesuatu yang mudah, dan juga bukan hal yang instan.